Lo pasti akan bergejolak sih makan ini. Bumbunya tuh enak banget. Gak mau berhenti, Kisyu. Gapapa pedasnya hilang, yang penting cinta aku gak pernah hilang. Kisyu, kita balik lagi di Podview alias Podcast Review. Jangan lupa yang mau tau yang keseruan kita makan. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Ayo dong bantuin nomasih subscriber kita gak naik-naik. Tolonglah, kalian ini gimana sih? Tolonglah. Berkat loh kalian, Insya Allah aku doakan berkat. Amin. Oke, sekarang kita lagi ada di seafood, apa nih namanya Dan? Seafood Mekarsari ya. Seafood Mekarsari, ini tepatnya di daerah mana? Mekarsari. Mekarsari, bukan dong. Oh ini daerah Mekarsari, Depok. Ini deket dari rumah juga. Ini tuh seafoodnya sumpah, fresh dan enak-enak semuanya dari bumbunya. Yang paling penting tuh aku tuh kalo cari seafood apa? Kefresh-annya itu loh. Bisa dituker gak sih masih panas? Mas ada yang masih panas gak sih kerang? Ini udah dingin. Bisa gak sih dipanasin? Bisa. Panas juga. Bisa gak? Coba nih kacah-kacahin biar panas. Kita panasin dulu ya. Kisih tadi maaf aku ada. Maaf ya mas. Dari tadi soalnya aku banyak yang minta foto-foto tanda tangan tuh. Nih mas, lagi. Boleh kan mas? Boleh, boleh. Senyum dulu dong ke kamera. Tuh abang kesayangan kita eh. Ya Allah gue sampe begini. Sekarang bagaimana kalo kita cobakan? Cobakan. Jadi udangnya ini lihat walaupun kepalanya hideng-hideng tapi keliatan kayaknya masih fresh gitu. Ini bumbunya tuh enak banget. Dia tuh ya bumbunya tuh pake bawang putih. Biasanya kan pake nanas tapi disini beda. Jadi pake sambel. Terus kayak ada saus tomat gitu. Terus pake ada bawang putih. Sekarang kita aduk. Biasanya kalian kalo makan kerang darah, kerang hijau. Itu yang digerobak apa yang di tempat begini? Macem-macem ya. Ini salah satu langganan aku. Jadi kalian kalo mau kesini cobain aja langsung di Jalan Mekarsari di daerah Depok. Ya. Ini seafood Mekarsari. Ini enak banget dijamin. Dijamin, dijamin padannya deh. Apaan sih? Kontrol, kontrol. Kontrol ya. Oke, Dan. Gua persin kontrol. Gua kan apa adanya, Dan. Ya gak sih? Yang penting gua tetep santun ya gak cuy? Ini enak banget sih mereka jualannya. Sumpah. Biasanya tuh selalu rame dan penuh. Karena ini aku booking. Kita cobain udangnya dulu. Mas nih udangnya fresh gak sih? Keliatannya sih dari kulitnya warna oranye gini fresh ya. Kita cobain ya. Emang. Enggak salah pilih. Mat. Mamanya seafood apa ini? Bekarsari kan? Bekarsari kan? Bekarsari. Siput 88 Bekarsari. 68 Bekarsari. 68 Bekarsari. Suka hati. Siput 68 Bekarsari. 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 Mas ini udangnya fresh gak sih? Udah mas. Fresh kan ini masih? Oke. Udah itu aja mas. Makasih ya. Udah itu aja mas. Makasih ya. Terang darah. Panjangannya darah tista. Bisa ngebor dong. Sumpah. Aku tuh kalau makan ini ya. Gak mau berhenti ya Kisyo. Karena semuanya fresh deh. Tuh. Masih seger-seger gitu loh. Bukannya kayak layu lama. Hmm. Harus hati-hati ya. Kalau milik rang. Pakutnya kalau dibuka diketok. Yang luar jini-wajini. Hah? Rasanya juga luar biasa banget. Kisyo. Tuh. Hmm. Hmm. Lihat. Eh. Enak banget. Hmm. Yummy. Hmm. Abang-abangnya udah pada tau tuh ya. Hmm. Abang-abangnya tau aku kenal. Karena aku udah sering rangganan kesini. Aku referensiin ke kalian. Wajib banget makan kesini. Seafood. 68. Buka hati. Makarsari. Hmm. Enak banget. Yummy. Dia dari bumbunya aja udah beda. Udah enak. Yang paling aku suka tadi yang aku bilang. Ini tuh. Kerangnya seger. Hmm. Hmm. Satu porsinya kerang berapa? Hmm. Kerang darah 18 ribu. Kerang hijau 16 ribu. Terus. Udang 37 ribu. Hmm. Hmm. Ganjil-ganjil banget. Udang 30 deh. Hmm. Hmm. Enak banget Mas. Tertahankan ya Mas. Eh. Mas. Ini udah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Selalu rame ya Mas. Hmm. Saya sering kesini kan. Hmm. Enak soalnya. Mas. Ini bisa di. Go food gitu-gitu nggak? Enggak. 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 Makasih Mas. Makasih. Dia doyan apa ya? Enggak lah. Hah? Enggak dengan dia. Kalo dia beli kayanya? Enak. Ha? Bukan, apartemen permata hijau Kalau makan kayak gini, enaknya minumnya apa? Teh panas Enak banget Gila, kita cobain kerang hijaunya Kerang-kerang apa yang hijau? Gak bisa jawab kan? Enak banget Ini udah apa petugas kebersihan? Sumpah ya Oh pedes banget, tapi enak Biasanya kalau tempat lain Tadi kayak aku bilang ada nanas, saos tomat sama saos sambal, kalau dia enggak Dia kayak punya racikan sambal sendiri Terus ada saos kemanisnya Aduh bohong putih, bohong putih mentah rebus gitu Parah sih, enak banget Yummy Lo pasti akan bergejolak sih makan ini Tingkat kematang kerebusannya juga selupas, gak pernah ada yang miss Poinnya Untuk kelang-kelang ini Dan bumbunya terutama Ceratu Iya Kita dimahalin lagi Dia Wah Huh את Oh Kalian udah mau enggak? Mau enggak? Dibungkusin enggak? apa kalian dua-dua atau tiga-tiga mau cucil imam mau enggak mau lu dan sesua aneh kalian kebayang gak sih sesuatu yang pedas dicampur dengan teh panas tapi pedasnya langsung hilang gak apa-apa pedasnya hilang yang penting cintaku gak pernah hilang apaan sih gue ya Allah hujan terus ya padahal hujan-hujan gini enaknya kalau malam minggu ah 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 pokoknya kalian harus coba ya ini maaf sebelumnya raki aku angkat karena aku agak pengecut dengan kucing padahal kucing itu lucu aku belum berani maaf ya udah 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 nggak mau berhenti kisyo ya udah deh 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 nih share Xboxonnen ya lihat sosial익 seventh and little claiming Hai Oke, dan bayar berapa itu? Udah. Udah. Wih, bos gue liat. Gila. Gila. Karena minta rembesan. Makanya itu ketasnya dilipat sama dia. Jangan sampai ilang gak ya? Alhamdulillah, hari ini kita sudah pot view seafood, terenak. Jadi kalian wajib banget kalau menurut aku ya. Kalian wajib banget kesini nyobain. Seafood 68 Suka Hati Mekarsari. Tepatnya di Jalan Mekarsari Depok. Dijamin kalian nagih karena bumbunya terbaik. Dan kita kasih poin. Seratus! Tempat mereka juga bersih. Kebersihannya juga selalu dijaga. Yang aku suka itu. Terus sama semua seafoodnya segar-segar dan fresh-press. Kepitingnya juga enak. Tapi kita tidak mencoba kepiting hari ini. Karena hari kepiting gak bisa berang. Oke, KissU TV yang mau tau keseruan aku makan kerang ini. Dengan lahapnya. Jangan lupa nonton KissU TV terus. Yang mau aku review makanan apa lagi. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalian. Jangan lupa juga. Mau daerah mana kasih tau. Gak usah kayak gitu. Kasih tau tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di Next Potview Podcast Review. Mwah!